Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya sobat youtube apa kabar semua semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya dan selalu ditambahkan rezekinya amin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pkh hari ini atau info pkh hari ini yaitu ada informasi gembira untuk para penerima bansos golongan ini akan diberikan modal usaha nah kira-kira KPM PKH dan BPNT kategori apa saja yang akan diberi modal usaha nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe like dan nyalakan loncengnya supaya Anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info pkh hari ini selanjutnya penting untuk diketahui para KPM PKH dan BPNT bahwasannya ada informasi gembira untuk para penerima bansos golongan ini yaitu akan diberikan modal usaha nah KPM PKH dan BPNT yang bagaimana yang akan diberikan modal usaha oleh Kemensos nah dikutip dari website resmi kemensos.go.id bahwasannya pihak kementerian sosial telah mengeluarkan kebijakan terbaru kebijakan tersebut terkait akselerasi penanganan kemiskinan bagi KPM PKH maupun BPNT bagi KPM PKH maupun BPNT yang berusia di bawah 40 tahun ini akan menerima program kewirausahaan sosial selain dengan bantuan sosial percepatan penanganan kemiskinan ini juga dilakukan oleh kementerian sosial dengan berbagai program pemberdayaan sejalan dengan arahan pihak kementerian sosial Ibu Tririsma hari ini penerima bansos di bawah 40 tahun ini akan menjadi sasaran program pemberdayaan dan di hadapan warga Surabaya Direkturat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Bapak Hari Hikmat kembali menekankan arahan kemensos tersebut selain itu pengalihan ke program pemberdayaan juga dilakukan dengan pertimbangan untuk menciptakan keadilan masih banyak keluarga prasejahtera lainnya yang belum terjangkau bantuan sosial dari kemensos jadi agar ada pemerataan kesempatan bagi yang belum pernah mendapatkan bantuan nah pihak kemensos telah mempersiapkan program kewirausahaan sosial atau prokus dengan sasaran peserta program keluarga harapan atau PKH yang digraduasi yang juga memiliki rintisan usaha nah program tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan bagi mereka yang memiliki rintisan usaha sehingga bisa lebih berkembang nantinya nah peserta prokus nantinya tidak hanya mendapatkan bantuan modal usaha saja akan tetapi juga mentoring ataupun pendampingan mereka akan terhubung dengan lembaga permodalan seperti kooperasi ini adalah cara kementerian sosial untuk membuat masyarakat prasejahtera semakin mandiri secara ekonomi nah program kewirausahaan atau prokus ini diharapkan mampu meningkatkan standar kehidupan KPMPKH atau BPNT secara berkelanjutan dengan memberikan penguatan terhadap usaha rintisan yang mereka lakukan misalnya saja di bidang industri rumah tangga jasa kuliner, kerajinan tangan, industri kreatif, budidaya pertanian, dan argowisata jadi bagi para penerima bansos baik PKH maupun BPNT yang berumur di bawah 40 tahun nantinya akan diberikan modal usaha oleh pihak kementerian sosial pada kebijakan terbaru yang disampaikan oleh Kemensos nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua